Ketika Anda jatuh, kemudian Anda menyalahkan benda yang membuat Anda jatuh, waspadalah karena mungkin kalau itu yang terjadi Anda termasuk dalam golongan orang yang punya mentalitas korban. Saya jatuh ini gara-gara akar pohon ini, saya jatuh ini gara-gara batu ini, akar pohon sudah ada di sana bertahun-tahun lamanya, batu itu sudah ada di jalan untuk bertahun-tahun lamanya. Jangan salahkan batu, jangan salahkan akar, Anda jatuh karena Anda yang tidak melihat. Jadi bukan salahnya akar pohon yang saya maksudkan disini ialah ketika Anda membuat kesalahan dan Anda mencari kambing hitam. Ini gara-gara nenekmu yang sayang, ini gara-gara orang tua saya, ini gara-gara teman saya, ini gara-gara bos saya, ini gara-gara suami saya. Anda tidak pernah belajar dari kesalahan. Kesalahan yang tidak pernah diakui sebagai kesalahan, tidak akan pernah menjadi pembelajaran. Oleh karena itu Anda akan jatuh di lubang yang sama. Oleh karena Anda tidak mau belajar dari apa yang sudah seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu kesalahan. Ketika kita jatuh dengan kesalahan yang sama berkali-kali dan tidak mau belajar dari keadaan itu, Anda termasuk orang yang mungkin di Alkitab dibilang orang yang bodoh. Saudara-saudara saya tidak mau dibilang paulus bodoh karena selalu jatuh dengan penyebab yang sama. Oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, sadarilah kesalahan itu dan jadikanlah kesalahan itu sebagai pembelajaran. Amin, Tuhan memberkati saudara.